Ya rekan-rekan sekalian Pada hari ini Tanggal 10 bulan 1 Januari Pas pada hari Minggu Nah ini yang di depan ini Di depan saya ini Itu seperti di Apa ya Kaleng cet Nah di dalamnya ini Ada Sesuatu Nanti rekan-rekan bisa tau Jadi ini saya Dapatkan Jadi ini saya mau siap-siap Memperangkat Jadi ini saya dapatkan dari seorang Pemburu Dan saya bayari Saya rela mengeluarkan uang Sebesar 3 juta Demi apa? Demi kelangsungan hidup Apakah di dalam itu Di dalam benda itu Nanti rekan-rekan bisa melihatnya langsung Dan saat ini saya mau Menuju lokasi Dimana lokasi Yang tidak ada Penghuni manusianya Ya Saya mencari Hutan Oke Ya jadi Saya sudah pada Kebetulan Ada di pinggir jalan Ada hutan Ya Hutan yang cukup lebat Dan Kayaknya tidak pernah di jamah orang Ada di jamah orang Dan dekat-dekat di area Pergunungan Dan ini bukan daerah perladangan Tapi di pinggir jalan Dan langsung Nanti Turun ke bawah Dan semoga Dia bisa lepas Dan bebas Di alam Liarnya Seperti ini Dan semoga dia bisa berkembang Liat ya Oke ya Saya sudah pada posisi ini Pas Di tengah hutan Dan seperti janji saya Ini adalah Hewan yang akan dilepaskan Yaitu Seikor terenggiling Yang ditangkap oleh orang Dan saya akan lepaskan Saya rela mengeluarkan uang Sebesar 3 juta Biarlah orangnya Yang membutuhkan uang Tapi hewan ini adalah Membutuhkan kehidupan Bila saya mau Saya pelihara Atau saya gimana kan Tapi Saya mau Dia hidup Hidup bebas Di alam liar ini Berkembang biak Dan dia bebas Untuk menikmati Ciptaan Tuhan Kita sebagai manusia Kita harus menjaga Kelangsungan hidup Oke Terenggiling Maafkan Kami manusia Yang mengganggu kehidupanmu Sekarang pergilah Dengan bebas Carilah kehidupanmu Ayo Pergilah Ayo Ayo Pergi Ayo Terenggiling Pergilah Ayo Aku gak akan ganggu Ayo Tuhan Indumi lah dia Hidup bebas lah Di sana Wow Saya lega banget Lihat Dia udah pergi Dia udah jalan Indumi dia Tuhan Berkembang biaklah dia di sana Dan semoga dia Tidak diganggu orang lagi Dia bisa hidup bebas Dia udah jalan Dia udah jalan di sana Lega banget Lega banget Hati ini Lihat dia bebas Lega banget Jadi buat rekan-rekan sekalian Cintailah Kehidupan Kita memang Tembak Tapi bukan dengan kata lain Kita merusak Semuanya Merusak Kehidupan Merusak alam semasta Hewan itu juga punya kehidupan Dia tidak bersalah Kalau hanya untuk dimakan Tuhan memberikan Ya Makanan yang lain Yang bisa kita makan Gak harus seperti itu Itu adalah hewan yang dilindungi Jadi kita harus Bebaskan dia Di hutan Luas seperti ini Dan jangan lagi ganggu Please Jagalah Satwa Yang dilindungi oleh Negara Dan itu memang ciri khas Dari Negara kita Republik Indonesia Yang kita cintai Semoga Tuhan Melindungi dia Di alam sana Dia bisa Berkembang Saya lega banget Terima kasih Yang sudah menonton Tayangan ini Semoga bermanfaat Bagi rekan-rekan sekalian Dan ingat Jaga lingkungan Terima kasih Terima kasih